1, 2, 3, 4, 5 Happy weekend Jumila Girls Penyakit memang gak ada yang tau kapan dia datang Karena semua penyakit itu selalu datang secara tiba-tiba Iya kan guys? Bahkan ia bisa datang dalam berbagai bentuk dan rupa Salah satunya berupa penyakit ganas seperti kanker Dan siapa sangka kalau ternyata para selebriti tanah air Pernah diponis dokter menderita penyakit mematikan itu Dan pada akhirnya bisa sembuh Nah Jumila Vers Berikut ini 5 selebriti tanah air yang berhasil melawan kanker Yang telah kami rangkum dalam Jumila Top 5 Hai Jumila Vers Sebelum lanjut jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya Supaya bisa menghibur dan menginspirasi banyak orang pastinya Lanjut Melanie Subono Di posisi pertama Mimin punya penyanyi sekaligus presenter tanah air Melanie Subono Kalian pasti udah pada tau kan ya Kalau Mbak Melani pernah dikabarkan sempat mengidap kanker Putri dari promotor musik ternama Adri Subono ini Harus menelan pahitnya kenyataan Akibat puluhan tumor yang bersarang di perutnya Gara-gara itu makanya Mbak Melani harus menjalani operasi pengangkatan rahim Itu berarti Mbak Melani gak akan bisa menikmati hidup layaknya kebanyakan wanita normal Yang bisa melahirkan dan memiliki anak kapan saja Sabar ya Mbak Meski begitu setelah menjalani pengobatan yang menyita waktu dan energinya Akhirnya saat ini Mbak Melani bisa kembali beraktifitas seperti biasa Kayak orang hamil perutnya jadi gede Kayak ada air kayak ketuban Menurutnya kayak orang hamil gitu Kayak kemarin tiba-tiba tengah malam Pecah Pecah Jadi rahim diangkat? Pokoknya kalau pun nyebutnya on the deal On the deal, on the deal perempuan angkat semua Berarti sekarang keadaannya rahim diangkat Berarti gak bisa punya anak no? For the rest of your life So is it cancer? Rahimnya berjalan cukup baik sih Kalau yang di Bekasa operasi kemarin Gue akan full periksa itu minggu depan Untuk melihat apakah sudah aman beraktifitas Seperti biasa Kangen banget sama olahraga Which is belum bisa Akhirnya gue mulai dengan jalan dalam air Di dalam yang gitu-gitu Udah mulai pelan-pelan Otatnya sih udah mulai balik ya pelan-pelan Walaupun dia berat badan sempat naik Ini itu segala macam Karena belum bisa olahraga Tapi agak lebih lama dari operasi-operasi sebelumnya Tapi oke lah Gue kan menolak Treatment yang kemikal maksudnya gak gimana-gimana Yang penting gue serah sehat Gue vegan, gue makan dengan sehat Gue jalan dengan baik pelan-pelan udah bisa hormat orang tua lagi Ini jalan-jalan aman Selanjutnya di posisi kedua Ada artis senior yang pernah bermain sinetron Si manis jembatan Ancel nih guys Siapa lagi dong kalau bukan Kiki Fatmala Artis yang dikenal seksi pada zamannya itu Juga diketahui mengidap kanker paru-paru stadium 4 Selama 5 bulan Kiki Fatmala berjuang keras melawan penyakit mematikan ini Salah satunya dengan harus bolak-balik ke Singapura untuk berobat Bahkan nih kanker yang menggerogotinya itu sempat membuatnya merasa kematiannya sudah semakin dekat Tapi berkat pengobatan intensif dan usahanya untuk sembuh dari penyakit mematikan itu Akhirnya Kiki telah dinyatakan sembuh meski harus tetap rutin mengkonsumsi obat dan suntik imun Awalnya aku tahu ada cancer stadium 4 Itu awalnya aku tuh gini Setiap tahun kita tuh selalu general check up Suami aku udah bukiin untuk general check up Pas general check up ternyata hasilnya ada masalah di paru-paru gitu Dan itu harus di ronsen Setelah di ronsen ternyata ada kelihatan paru-parunya bermasalah Ada cancernya gitu Kita juga shock ada cancer Tapi belum ketahuan itu stadium berapa ya Belum ketahuan stadium berapa Kita harus melakukan namanya PEP scan Setelah PEP scan ternyata ketahuan itu stadium 4 Yakin aduh aku cancer stadium berapa ya Gitu ada kepikiran seperti itu Pas aku pulang dia pulang bawa hasilnya Dia bilang sayang kamu jangan nangis ya Hasil kamu cancer stadium 4 Aduh itu shock shock banget Bagaimana feel? Kita world stop dunia berhenti Dunia kayaknya berhenti gitu ya Kita berdua yang nangis Nangis Ya 3 dating 2-3 hari nangis aja Ya gak bisa tidur gak bisa makan Makan nangis Nangis aja nangis yang dipikirin cuma yang Yang bad Yang bad yang paling terburuk gitu loh Terburuk Ya aku gak bakal hidup lama Rumah sakit cari dokter apa You yang cari-cari dokter semua ya Cari dokter di lima Lima dari Bangkok Singapura Malaysia Germany Japan Dan Taipei juga Ya semua ada Asli kirim ke mereka dulu Lihat mau lihat apa Solusinya dari mereka apa Yang terbaik ya dari Singapura Dari Singapura karena Singapura tembakan dulu Radiasi dulu Radiasi dulu Karena kena sudah besar sebesar 7 7 ke 5 di belakang Sudah hampir menutupi salur pernafasan Akhirnya kita memutuskan Untuk berobat di Singapura Karena di Singapura ada Alat namanya apa Cyber Cyber untuk Apa namanya Radiasi Jadi aku diradiasi Jadi aku diradiasi sebanyak 5 kali di Singapura Setelah itu baru kemo Jadi kemo pertama aku lakukan di Singapura Kemo pertama Ya Karena kita gak mau di Singapura 6 bulan Ya harus kerja Harus dia harus kerja dan terlalu mahal Jadi kita memutuskan untuk kemo di rumah Eh di Indonesia Gak ada masalah Alatnya gak ada masalah Dan dokter bilang Wah ini hasilnya bagus sekali Bisa stop kemo Aku yang Terima kasih Tuhan Kemo tuh rasanya gak enak banget Aku bisa stop kemo yang ke 6 Dan kata dokternya Apa Ini hasil yang udah The best The best hasil Gak bisa lebih gagos ya Gak bisa lebih bagus lagi dari ini Kalau mau stop Udah oke bisa stop gitu Tapi Bisa juga Lebih bagus lagi Immunologi nya dilanjut ya Immunologi 6 bulan lagi 6 bulan lagi Aku harus imunologi Nurul Komar Di posisi ketiga Yang memintau komedian senior Nurul Komar Juga pernah berjuang melawan kanker Abah Komar di foris dokter mengidap kanker usus stadium 4C Yang tingkat kesembuhannya hanya 70 hingga 80 persen saja Mengetahui hal itu Abah Komar mengaku gak bersedih dengan fonis tersebut Justru mantan personel grup lawak 4C Malah berterima kasih kepada yang maha kuasa Atas nikmat ujian hidup yang ia terima Berkat ketabahan dan kesyukurannya itu Setelah melakukan operasi besar dan kemoterapi Akhirnya Abah Komar dinyatakan sembuh Meski selama hidupnya harus memakai kantong pembuangan di pinggangnya Artinya ketika saya harus Harus dengan kantong stoma Seumur hidup No problem Yang penting Saya sehat dalam panjang umur Ada di sebelah kiri Sebelah kiri pinggang Ya Kan Abah sudah katakan bahwa Mengacu pada keterangan Secara medis dari dokter ahli Bahwa kesembuhan untuk penyakit kanker ganas 75-80% adalah pada mindset Jadi Abah selalu membangun mindset Pola pikir Ya Mindset sehat Mindset senang hati Mindset Nggak ada masalah Please tim dokter RSUD Tangerang Menyatakan Setelah proses Pemeriksaan Itu selama satu bulan lebih Abah di ponis Kanker ganas bagian khusus besar Di bagian khusus Dengan stadium 4C Stadium tertinggi 4C Paling tinggi itu Dokter ada stadium paling tinggi Ada 4D Bagaimana 4D sih orang sudah mati Alhamdulillah Setelah kemoterapi yang ketujuh Scan Bersih Bersih Alhamdulillah Surprise Dokter juga senang hati Aida Saskia Di posisi keempat Kabar kurang menyenangkan Soal kanker juga datang nih Dari pedangdut Aida Saskia Kabarnya Aida Saskia saat ini Tengah berjuang melawan kanker Payudara stadium 3 Yang menggrogoti tubuhnya Nah karena hal itu Makanya pelantun tembang ayam jago itu Harus menjalani berbagai pengobatan Termasuk menjalani 4 kali Operasi pengangkatan payudara Dan juga kemoterapi Sampai sekarang Akibat efek dari kemoterapi Yang dijalaninya itu Membuat rambutnya menjadi Rontok sampai pelontos guys Ya menurut Vondus Dokter sih Satu tahun belakangan ini Awalnya memang gak tau Kalau itu cancer ya Tapi tadinya ada benjolan kecil Di payudara Terus akhirnya Sekitar 2 minggu Makin membesar Makin membesar Akhirnya Coba konsultasi ke dokter bedah Ternyata Setelah hasil Diminta untuk operasi biopsi Setelah hasil biopsi Diserahkan ke patologi Ternyata Divonis kanker payudara Stadium 3 di Gretigia Sempat gak nyangka sih Kalau Bisa mengidap penyakit kanker Stadium 3 Seperti sekarang ini Kaget Sedih Terus takut juga ya Pastinya Karena kan gak disangka-sangka Sudah tau-tau Sudah di stadium 3 Jadi stadium 1-2 nya Gak tau Jadi bener-bener yang Kaget banget Terus Apa namanya Sampai akhirnya harus memutuskan Mau gak mau Payudara harus diangkat juga Gitu loh Iya Karena sudah diangkat Dan operasi Sudah melakukan operasi Sekitar 6 kali Sampai sejauh ini Pengelakatan payudara juga sudah dilakukan Rekonstruksi juga sudah Diambil dari daging perut Juga daging paha Alhamdulillah berhasil Setelah dilakukan operasi Dari daging paha Akhirnya diputuskan Untuk harus kemoterapi Gitu loh Sempet takut sih Gitu loh Karena katanya Akan mengubah fisik ya Terutama untuk rambut Pasti akan rontok Dan setelah kemo yang kedua Itu jadi Kenyataan gitu loh Hal yang ditakutkan Terjadi Oh jadi Cuma ngebelai gini aja Itu langsung rontoknya tuh Banyak banget Bisa langsung banyak Dapat banyak Jadi disini Habis disini Masih ada disini Habis Itu pas keramas Habis semua Gitu loh Cuma cuman sisa disini doang Sekarang masih proses kemo Nanti tanggal Sembilan Itu kemo yang ketiga Itu proses kemo nya itu Insya Allah Akan dicoba dulu 8 kali Kalau misalnya memang Masih menstruasi Karena takut ada penyebaran Di yang lain Itu harus diangkat Terakhirnya 5 Ari Lasso Di posisi terakhir Artis yang mengidap kanker Juga dialami oleh Mantan vokalis grup band Legendaris Indonesia Dewa 19 Yaitu Ari Lasso Saat operasi pengangkatan tumor Bang Ari terlihat sangat ketakutan Saking takutnya Ia sempat meminta doa Kepada beberapa rekannya Yaitu Daniel Mananta Dan pendeta Yeri Patina Sarani Saat bertemu melalui Zoom Setelah menjalani operasi Penyanyi solo itu Memberanikan diri Untuk menjelaskan Soal penyakitnya tersebut Di podcast Deddy Corbusier Dan dari situlah diketahui Kalau ternyata Bang Ari kena kanker Yang sangat langka Karena gak banyak orang Yang bisa kena kanker Semacam ini Gue kena Kanker yang sangat langka Dokternya Penasaran Kenapa rasa sakit Sampai tebus ke Pinggang dan punggung gitu ya Dan ketika di belak Gue langsung pegang tangan Bini gue Langsung Kanker Kemudian hasil patologi Keluar 5 hari kemudian 6 hari kemudian Yaits Ari Lasso Ketika dia Ketika dia disuruh operasi Mungkin Gue Sama Sahabat kita Yeri Yeri Patinasarani Kita yang Mungkin Paling pertama tau Gitu Yang paling pertama tau Dan Abis itu Karena apa Karena dia minta didoain Karena dia takut banget Takut sekali Sama operasi itu Ari Lasso bersama Mbak Vita juga Istrinya Di rumah sakit Pake gaun rumah sakit itu Gue sama Yeri Kita ngezoom Ngedoain lagi Supaya Bener-bener kayak Kita ngedoain buat dokternya Kita ngedoain buat Susternya Kita ngedoain buat Ari Lasso nya sendiri Kita ngedoain buat Kekuatan Mbak Vita nya juga Apapun hasilnya Itu kita Serahkan ke Tuhan juga Kalo nya gue sedih banget sih Gue sedih banget Gue denger Denger berita itu Gue sedih sekali Tapi Gue berharap banget Dia bisa Dia bisa kuat sih Ngelewatin ini semua Gimana Cumi Lovers? Seru kan rangkumannya? Kita masih banyak lagi loh Rangkuman lainnya Yang gak kalah seru pastinya So stay tune terus ya Di Cumi Top 5 Hanya di channel Youtube Cumi Cumi Ips Jangan lupa Untuk like, comment Dan subscribe nya ya See you bye bye Sub indo by broth3rmax